Sebanyak puluhan jenis komoditas rempah asal Sumatera Selatan dipamerkan di pelataran Palembang Trade Center. Pameran itu bertujuan menambah minat petani untuk berkontribusi dalam sektor pertanian rempah. Pengunjung memadati Festival Rempah 2023 dan Pesta KW yang memamerkan hasil bumi berupa rempah-rempah dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Festival yang diselenggarakan tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan di pelataran Palembang Trade Center ini berlangsung hingga hari ini. Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu mengatakan kegiatan ini sebagai apresiasi pemerintah terhadap usaha tani dalam membudidayakan tanaman lokal asli Indonesia dan bertujuan menambah minat petani untuk berkontribusi dalam sektor pertanian rempah. Pertanian rempah untuk terus lebih bersemangat sebab rempah kita ini kalau kita tidak genjot produksinya kita tingkatkan bisa-bisa orang semisal membeli dari tempat lain. Ke kota-kota yang dikunjungi itu makin banyak ketika banyak orang berkunjung putaran ekonomi juga menjadi lebih kencang. Festival Rempah dan KW 2023 menjadi salah satu sektor pariwisata masyarakat yang dapat mendongkrak perputaran ekonomi secara cepat. Kami ini lebih fokus sekarang ini ke festivalnya dengan tujuan bahwa kabupaten kota itu mempunyai rempah apa saja. Selain itu festival rempah juga sebagai upaya mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan rempah-rempah sebagai bahan baku penyedap rasa, obat-obatan dan makanan tradisional di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Reza Fahlevi, AI News melaporkan.